Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Waala alihi wa sohbihi ajmain Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah Bertempat di kampus Talemah Refat Lamongan Judul yang kita angkat kali ini adalah Hanya yang murni yang bisa membaca metodologi agama Semua orang mem-breakdown agama dengan sudut pandangnya masing-masing Itu perspektif, itu interpretasi ya Agama sendiri harusnya adalah adaptasi kita dengan Allah Nah berarti adaptasi dengan Allah yang di maha akhirat Tentu harus lewat akhirat Tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah harus lewat ruh dan akhirat dan lewat ilmu hakikat Selama agama hanya dipelajari dengan akal Hanya agama Dugaan Prasangka Interpretasi Asumsi Sudut pandang Versi Aliran Golongan Organisasi Dan segala macam yang sifatnya masih relatif Ada yang agama Cenderung dekat dengan Perklenikan Ya Ada yang keramat-keramatan Ada yang agama Cenderung dekat dengan Amal ritual Banyak ini Berlomba-lomba dengan Solatnya Zikir dan sebagainya Ada yang agama Cenderung dekat dengan Pengetahuan Pinter-pinteran Ya Pinter membaca Pinter tafsir Pinter Menghafalkan dan sebagainya Itu semua relatif ya Karena kau masih belum masuk di dalam Agama itu sendiri Memasuki agama Sebagaimana muka Dima yang kami sampaikan tadi Wajib lewat Roh Ilmunya ilmu Hakikat Ini adaptasinya Belum sampai Amarifat Belum ya Adaptasinya harus lewat Ilmu hakikat Dan alamnya adalah Alam akhirat Akal sama sekali Enggak akan bisa praktek Masuk akhirat Ya Ilmu pengetahuan Baik Nahwu Sorof Ilmu bahasa Arab Membaca Kur'an Musaf Ilmu sholat Ilmu zikir Ya Mulai Segala macem ya Istigosa Tahlilan Segala macem ya Yang tidak Bisa menembus Akhirat Tidak lewat Metodologinya Enggak akan bisa Nyambung Ya Maka Ya di Alamada 35 Bahwasannya Orang yang mendekatkan Tentang menyamakan Menyamakan frekuensi dan gelombang Kalau kamu gak tahu Kalau kamu gak tahu itu Solatmu gak bakal Sampai Zikirmu gak bakal Sampai Ibadahmu semua tertolak Sia-sia hidupmu Ngajimu ya Semuanya tidak akan sampai Berhampir akan Allah Ta'ala Karena apa Akal gak bisa menembus Akhirat ya Apalagi ilmu yang Turunan akal Ilmu turunan akal Contohnya ya Interpretasi Nahwu Baca Quran Tafsir Itu dibawahnya akal ya Buktinya apa Gak semua orang bisa menerima Ada yang menerima Ada yang gak Berarti Sesuai dengan kadar Akal dan selera Masing-masing Relatif dong Nah karena Agama sekarang telah tertutupi kabut ya Dengan Pengetahuan Kekeramatan Pamreh Rizki selama dan sebagainya Dan kemudian Ritual Dan dogma Maka orang Tidak lagi bisa membaca Adanya Metodologi agama yang Sangat Ilmiah Nah begitu kami terangkan ilmiahnya Ternyata Ilmiahnya agama Islam Pun Bisa menerima Seluruh agama-agama yang lain Akalmu dan Pancaindramu Hanya bisa melihat Agama secara Fisika Secara akal ya Maka seolah-olah Ada perbedaan sudut pandang Antara Kristen Islam Yahudi dan sebagainya Beda kulit luarnya Agama syariat Ada banyak ya Beda-beda ya Hindu Buda dan sebagainya Tapi kalau agama Beda-beda ya Semuanya adalah Nah karena sudah tertutup Biggerhana ya Agama identifikasi dengan syariat Dengan kekeramatan Dengan kekeramatan Penampilan Identifikasi kearapan-arapan Tidak Di sini kita belajar apa adanya Dimana bumi dipijak disitu Langit dijunjung ya Jadi ada itu ya Ulama ya Ulama kondang itu nampaknya Yang katanya Bahasa Arab itu bahasa Wow katanya Enggak Saya enggak ngefans sama Bahasa Arab Termasuk orang Arab Juga enggak ya Jadi kalau kamu ngefans sama Kearapan-arapan-nya seorang Rasul Arab Kamu akan Mendahulukan ya Membedakan kastanya orang Arab Kamu akan terjebak di Habib-habiban ya Tapi kalau kau Punya Rasul ya Rasulnya adalah Rasulullah ya Bukan Rasul kearapan-arapan Maka kau ketemu dengan Metodologi yang Tidak lagi terikat dengan dogma Atau kearapan-arapan ya Inilah bedanya ya Kalau orang menuhankan Mohon maaf ya Mendahulukan Kearapan-arapannya Maka orang akan cenderung Meniru kopi-pasi Gayanya Antum dari mana? Antum Kaifah Hadha Aina-baina Aku Rana waktu Belajar Arab-arapan Cok Jancok Aku Jawa Tepatnya Dekat-dekat Surabaya Tadi Fasin Jancok Nah Perhatikan ya Ini kita Benci orang Arab Enggak ya Kita Proporsional ya Orang Arab Kesini Biasanya Satu Jualan minyak Dua Jualan Kurma Dan Perlengkapan Sholat Kopia Dan sebagainya Ternyata sekarang ya Asal orang Arab Belajar ya Mondok ya Ilmu-ilmu pesantren Arab ya Pesantren-pesantren yang Islam-Islaman gitu ya Akhirnya kesini Disebut Habib Padahal belum tentu Habib gitu ya Dan Kahliannya adalah Sholawat Tanya bukan Itu budayanya Orang Arab Jancok Ya Kalau orang Jawa Kopluan Kodohai Ya kan Lepodohai Orang Jawa Kopluan Bosa Jawa Kodohai Mbak orang Arab Hadro Kodohai Di mana orang Arab Gak gitar listrik Enggak ya Kodohai 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 Lagi itu Kau mau undang Orang Arab Bahasa Arab Biasa gak Biasa Bahkan Mesoh pun Makhlul Lenteh Lekong Arab Sak goblok-goblok Yang Arab Lekong Fasih Bahasa Arab Timbangkong Lepodohai 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 Kau mau Dajikan Idola Mergokar Rap-rapan Blok-goblok Makanya Ini makanan Lempuh Bagi Habib Habib Palsu Yang Irungi Mbangir Pakai Surban Pinter Bahasa Arab Wah Pinter Biasa Bagi mereka Kemudah Hadroan Solawatan Itu Kodohai 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 Kamu Menganggap Itu Idola Mergokar Ini hadro Sunah Nabi Cok Jancok Kalau Misalkan Nabi Dulu Orang Jawa Lebih Sunah Koploan Ya Bukan Nangdutan Lebih Gerdalan Mergokar Jadi Sunah Tidak Seperti Itunya Ini Orang Telah Derdok Dua Kita Dijajah Dijajah Budaya Oleh Orang Barat Dan Dijajah Dijajah Dogma Oleh Orang Arab Makanya Sekarang Ya Orang Jawa Dicekok Doktrin Supaya Faseh Bahasa Arab Saya Ke pasar Tidak Pernah Bahasa Arab Buk Bahaya Pintan Tidak 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 Bahasa Arab Tidak Bahasa Arab Karena Quran Juga Bukan Untuk Orang Arab Quran Untuk Rahmatan Lil'alamin Kalau Kau Melihat Kearapan Apanya Kau Kena Dogma Tapi Kalau Kau Ketemu Agama Yang Ilmiah Yang Yaklu Walayul Alayih Dan Wahamaliyun Dan Rahmatan Lil'alamin Kamu Ketemu Dengan Metodologi Makanya Orang Sekarang Tidak Bisa Membaca Adanya Metodologi Itu Karena Apa Tertutup Dogma Tertutup Dengan Kearapan Ya Sengjubahan Pakai Celak Aku Paling Malu Pak Kalau Orang Lianya Itu Menurut Kearapan Saya Hidungnya Pesek Pak Saya Tidak Bisa Kalau Pak Joko Masih Bisa Gaya Kearapan Asal Hidungnya Membangir Pak Idin Bisa Bangi Bisa Kalau Saya Paling Anti Lebih Baik Saya Jujur Saya Orang Jawa Pak Jadi Saya Pun Lebih Suka Koploan Daripada Hadro Di sini Koploan Tiap Adalah Ini Yang Membuat Otakmu Kempel Nalarmu Tidak Jalan Karena Kamu Terdokma Tercuci Otak Karena Tercuci Otak Sehingga Orang Tidak Kena Lagi Adanya Metodologi Begitu Kami Terangan Metodologi Gentandapan Semua Agama Kok Diilmiahkan Memang Agama Tidak Ilmiah Agamamu Toleran Dengan Agama Yang Lain Bukannya Kamu Diajari Iman Begitu Juga Iman Kepada Rasul Dahulu Kitab Kitab Dahulu Betul Nggak Jadi Inilah Kalau Kau Terdokwa Dengan Akal Kamu Kamu Hanya Melihat Agama Dari Luar Saja Nggak Bisa Masuk Akhirat Bahkan Bodoh Gobloknya Ulama Ulama Dunia Satupun Nggak Ada Yang Berani Atau Bisa Menjelaskan Teknikal Dan Syarat Rukun Menembus Akhirat Itu Sekarang Katanya Mereka Akhirat Nanti Katanya Yang Ada ruang Dan Waktu Itu Dunia Apa Akhirat Dunia Kalau Akhirat Tidak Ada ruang Dan Waktu Nah Sekarang Saya Tanya Zaman Dulu Dunia Dulu Nabi Muhammad Sudah Membuktikan Akhirat Nggak Nabi Isah Nabi Musa Bahkan Ada Nabi Yang Masuk Surga Nggak Mau Keluar Lagi Betul Nggak Surga Sudah Ada Sudah Ada Apalagi Akhiratnya Coba Akhirat Waktu Abadi Berarti Dulu Nggak Ada Sekarang Betul Nggak Dunianya Sudah Dulu Sudah Ada Apalagi Akhiratnya Saya Tanya Manusia Sebelum Ke Dunia Dia Dari Mana Dulu Akhirat Diturunkan Ke Dunia Betul Nggak Duluan Mana Akhirat Sama Dunia Duluan Akhirat Ya Duniamu Cuman Baru Sepintas Lalu Cuman Sepanjang Kelahiran Sama Kematian Kudok Maka Seluruh Alam Akhirat Sudah Ada Tapi Menembusnya Harus Pake Teknik Makanya Itu Kamu Terangkan Metodologi Yang Sudah Nggak Ada Yang Ngerti Satu Sudah Nggak Ada Yang Ngerti Banyak Fans Ulama Dunia Ngamuk Sama Saya Kan Sederhana Saya Cuman Sederhana Saya Ngoblong Ngoblok Ulama Ulama Dunia Kiyai Ustad Gus Buya Habib Seh Mursid Tak Bilang Goblok Goblok Janjuk Matamu Asu Tahek Loh Nudok Loh Muring Sekali lagi Saya Itu Nggak Aneh Saya Cuman Ngomong Ulama Kiyai Gus Ustad Buya Habib Seh Mursid Dunia Tak Bilang Janjuk Tahek Matamu Asu Loh 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 Muring Cederhana Kalau Saya Ini Ada Dakwaan Ada Tuduhan Sebelum Ranah Tersangkat Dan Bidana Ngomong Hukum Kau Tinggal Memutikan Bahwa Kau Nggak Goblok Betul Saya Tunggu Tunggu Tuduhan Saya Kan Mereka Goblok Kalau Mereka Bisa Menjabah Mereka Nggak Goblok Saya Salah Oh Mr. M Bajingan Itu Itu Mendogma Orang Sesat Ajaran Sesat Itu Merusak Kerukunan Beragama Loh Berarti Saya Salah Saya Bisa Tangkap Polisi Berarti Mr. TM Ini Mengajarkan Anderan Sesat Mendogma Ulama Ulama Goblok Ternyata Ulama Nggak ada Bisa Membuktikan Kalau Mereka Nggak Goblok Gimana Berarti Mereka Memang Lagi Goblok Lagi Goblok 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 Disebut Pinter Aku Salah Tidak Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Goblok Ditambah Taek Tambah Matamu Tambah Asu Janjuk Jaran Baduk Mau Kerewa Oleh Oleh Tinggal Dua Pembuktian Apakah Mereka Bisa Membuktikan Mereka Enggak Goblok Kalau Mereka Bisa Membuktikan Kita Dipidana Penjara Saja Penjara Saja Jamaat Alim Arifat Ini Bedes Bedes Ini Lohnya Lohnya Di Public Live Ada Tim Saber Dari Kepolisian Pasti Ada Banyak Ada Dari Majelis Ulama India Saruhan Midun Vijay Amitabachan Bacaan Loh Banyak Selama India Semuanya Pun Lihat Di publik Dilihat Banyak Orang Disare Banyak Orang Tinggal Tunjukkan Bahwa Kalian Memang Tidak Kalau Kalian Tidak Bisa Membuktikan Itu Berarti Memang Kalian Jelas Ini Kalau Katanya Bapak Mahfud MD Tinggal Diuji Dengan Data Terbalik Pembuktian Terbalik Bahasa Orang Ahli Jadi Tinggal Buktikan Bahwa Kalian Tidak Goblok Betul Kalau Kamu Tidak Korupsi Tinggal Tunjukkan Apa Harta Memang Tidak Kau Dapatkan Dari Korupsi Buktikan Dari Mana Kan Gitu Sederhana Kok Nah Tentang Sadat Sampai Sekarang Tidak Ada Satupun Logik Akal Anak Kecil Nama Bersaksi Harus Menyak Giliran Saya Sebut Allah Itu Di dunia Ada Wujud Di dunia Kok Mereka Pening Padahal Sifat 20 Apa Yang Pertama Loh Jelas Dan Tidak Mungkin Orang Bisa Mengingat Allah Kalau Tidak Lewat Pintu Tapi Mereka Kayak Cewek Malu Tapi Gimana Marah Marah Mereka Ngakoni Tapi Gengsi Gengsi Alah Marah Ngambek Tapi Bener Kansi Dia Menemui CTM Bener Memang Ulamanya Lagi Goblok Goblok Janjuk Jadi Sekarang Ini Orang Terdokmah Mereka Kalau Sholat Tapi Nggak Katanya Disembah Ayo Seleh Di publik Siapa Yang Sembah Dalam Sholat Allah Katanya Ingat Apa Dalam Sholat Allah Katanya Sekarang Saya Tanya Lagi Apanya Allah Engkau Ingat Blok Blok Sementara Dia Laisa Kamis Lihi Sekar Mungkin Taek Agama Cap Taek Ya Ikut Islam Islam Cap Tinggalkan Islam Yang Itu Berganti Islam Yang Bermetodologi Merke Podo Islam Tanya 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 Gampang Niru Nene Pinggir Dalam Loh Kayak Emblem Cak Stempel Niru Hanya Sepuluh Menit Tanya Stempel Pak Tiru Pak Tembak Sepuluh Menit Dadi Rompol Lompol 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 Ditakuin Gus Jawa Gak Kenal Rasulullah Gak Kenal Akhirat Gak Ngerti Ileng Allah Gak Ngerti Sholat Gak Ngerti Lompol Islam Jangan Cuk Cuk Karena Mereka Punya Figur Ulama Ulama Cap Teng Sing Banter Ulama Cap Teng Nah Eh Ini Ngomong Bahasa Rodok Karapan Tak Marbutoy Rek Teng Ayo Teng Ayo Saya Ngomong Teng Ayo Teng Ayo Ayo Satu Dua Tiga Leng Leng Loh Ya Ini Ceritanya Lakon Jawa Belajar Bahasa Arab Ya Belajar Ngomong Teng Loh Ya Ini Pak Ngomong Teng KB Ulama Teng Kya Teng Usah Teng Itu Yang Palsu Tapi Agama Islam Yang Beneran Wah Kita Junjung Tinggi Itu Makanya Kita Sikat Dulu Ulama Ulama Goblok Goblok Teng Teng Itu Supaya Ulama Asli Muncul Kepermukaan Ini Orang Teng Asli Maka Palsu Dianggap Asli Betul Teng Ini Publik Saya Lempar Kalau Ada Gurumu Yang Bisa Menerahkan Apa Yang Saya Sikat Dalam Sadat Aku Tak Muder Tak Balik Koceng Aku Semahari Semahari Loh Gak Situ Gak Situ Rang Ulan Tentang Jalan Situ Jelas Oh Tak Jadi Islam Adalah Islam Ya Bermetodologi Islam Rasulullah Muhammad Rasul Isa Rasul Musa Semuanya Lewat Metodologi Jadi Kalian Terkotak Kotak Dengan Sudut Pandang Mengira Agama Itu Banyak Betul Tidak Agama Dari dulu Cuma Satu Sariah 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 Agama Apa Sariah Makrifatullah Betul Mak Mak Makrifatullah Pakai Sariah Tidak Tidak Pakai Jalan Menuju Makrifat Lihat Mana Hakikat Jalan Hakikat Lihat Mana Tarikat Apa Tarikat Metodo Metodologi Baik Teknik Sulu Dan Ubudiah Itu Sistem Jadi Kalau Kalian Yang Mesti Melihat Agama Itu Banyak Dan Melihat Agamamu Paling Benar Agamamu Agama Cap Seng Kompak Satu Dua Tiga Agama Cap Loh Jeneng Jeneng Kampus Taklim Makrifat Tadi Tadi Ketisa Ngomong Teng Basing Fase Loh 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 Wajahnya Didelawang Didelawang Anak Dari Gang Sebelah Aku Sudah Tau Muka Blok Goblok Dari Kemarin Aku Live Katanya Ini Wajahnya Goblok Kalau Tidak Benar 5 Tidak Tidak Berani Jadi Buang dulu Seluruh Kerelatifanmu Sudut pandangmu Mulai Kelene Pengetahuan Rutinitas Ritual Kemudian Dogma Itu hilangkan dulu Baru kau ketemu Metodologi Tapi Karena kita Di atas angin Kita tidak bisa Digugat Karena mereka Tidak bisa Menjawab Tapi mereka Sakit Hatinya Ya Aku Mau Kudina Hidah Ulama Ulama Kudina Lipi Ya Kenapa Semuanya Kudina Hidah Alam Misertan Jancok Marah gak mereka Sakit Tidak Tapi gak bisa Ngapa-ngapain Ya Inilah yang kata Nabi Bermula Fitnah Agama itu Dari mereka Ulama-ulamanya Dan akan Kembali Kepada mereka Mereka Terjebak Di dalam Lingkaran Sistem Orang akan Melihat dia Sebagai seorang Terdakwah Dan mereka Tidak bisa Membutikan Bahwa mereka Itu orang Benar Mau gak Mau Dawa Dalam Marifat Dibenci Orang Iya Iya Dibusui Orang Enggak Tapi gak Bisa Dibantah Enak Enggak Enak Tempat Tangan Sebarkan Saja Orang Dalam Marifat Yang musuh Kalian Pasti Banyak Tapi Cuman Nying Nah Nying Tanda Tak Mampu Artinya Punya Maut Tenaga Kurang Nah Tapi Mereka Gak Bisa Ngapain Kita Secara Hukum Kita Praktis Dan Teknikal Kita Pisahkan Antara Ulama Dunia Sama Ulama Akherat Yang Bajingan Bajingan Ekstrim Sekir Ulama Kiyai Ustad Gus Bu Yabe Mursid Seh Yang KW KW Palsu Bajingan Bajingan Itu Nah Kalau Ulama Ulama Dunia Beneran Agama Islam Yang Beneran Kita Junjung Tinggi Ini Supaya Orang Teredukasi Ada Islam Bajingan Ada Islam Yang Beneran Ada Ulama Bajingan Ada Ulama Beneran Itu Hukum Dunia Begitu Muncul Yang Asli Pasti Muncul Yang Palsu Itu Hukum Berpasangan Nah Tapi Mereka Kena Jebakan Kita Kita Taek Taek Mereka Nggak Bisa Membantah Laporan Mereka Bingung Tinggal Buktikan Kalau Kalian Itu Bisa Kan Cederhana Bersaksi Bukan Mengucapkan Cederhana Kan Tinggal Ditanya Sama Polisi Harusnya Apa Disaksikan Ya Bukan Katanya Katanya Bisa Mengingat Allah Sementara Dia Apa Engkau Ingat Ya Ya Enak Masuk Ketopen Ketopen Koboy Eh Ketopen Koboy Bingung Bingung Tidak Loh Jangan Matamu Asuh Gak Bisa Dilawan Ya Saya Enak Kudewe Masuk Talimah Rifat Wajib Bayar Sekarang Sat Juta Setengah Besok Depan Depan Kita Naikkan Lagi Pak Joko Masuk Masuk Islam Gratis Apa Bayar Gratis Masuk Tarekat Gratis Masuk Talimah Rifat Yang Bayar Kalau Kalian Mau Masuk Islam Di Tempat Lain Gratis Masuk Apa Masuk Tarekat Tempat Lain Gratis Masuk Talimah Rifat Yang Wajib Bayar Jelas Karena Talimah Rifat Punyanya Mister Saya Enak Aku Kok Ada Nanya Itu Uangnya Buat Apa Saya Enak Aku Jajok Aku Sing Dua Kota Dapuran Masu Ini Orang Jawa Kudu Fasih Jancok Asuh Dapuran Matanya Picek Gitu Gak ada Sopan Sopanan Buju-bujuannya Alah Guayanya Pak Joko Sorbanan Marno Juban Laki Nentu Santrinya Dikentu Kita Harus Bisa Menandiri Itakullah Itakullah Hayok 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 Cok Jancok Ya Ini Cuman Lip-sync Penampilan Api-api Isi Buah Jangan Mereka Tidak Kenal Allah Makanya Bagaimana Jalannya Caranya Kau Kenal Allah Tunjukkan Kalau Kamu Tidak 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 Sembanta Loro Misere Tapi Gak Sembanta Aku Sakit Hati Ya Allah Dawa Misere Kok Enak Rik Aku Dijanjok Dijanjok Matamu Asut Tidak Leng Tidak Gak Dibanta Orang Ya Karena Mereka Tidak Bisa Membutikan Bahwa Mereka Tidak Goblok Oke Demikian Hanya Yang hatinya Bening Yang Tidak Ada Pamri Yang Bisa Membaca Merasakan Ada Sesuatu Di balik Urean Urean Ada Sesuatu Yang Halus Tinggi Dan Dahsyat Tapi Kalau Orang Mengedepankan Ininya Dia Pastiakan Kena Mental Block Tidak Sekuater Saya Dawa Di Publik Tidak Banyak Fans Fans Sedikit Pun Suruh Bayar Dan Semuanya Puas Tapi Betul Ya Oh Iya Karena Membuktikan Ini ilmunya Berberapa dengan Orang lain Kami Menyampaikan Metodologi Bukan Teori Saya Tidak Pernah Membahas Tentang Bagaimana Ipin-ipin Terbang Ke Bulan Ini Tidak Perlu Ya Cuma Cerita Mereka Gampang Bikin cerita Buahnya Gampang Eh Ayo kita Bikin cerita Ipin-ipin Habis Berangkat Daji Cerita Namanya Juga Agak Bohongan Kita Kan Tidak Bagaimana Cara Mempraktek Baru Ketemu Pengetahuan Jadi Tidak Ada Pengetahuan Sebelum Praktek Tidak Ada Jadi Bahasa Saya Cuma Itu Itu Sebetulnya Mengupas Cara Teknik Surut Surut Variable Parameter Itu Tak Tak Buji Tak Tidak 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 Pernah Saya Membahas Tidak 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 India Tidak 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 Pikirannya Kento Tidak 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 Jadi kita agamanya fokus ya Ma'rifatullah ya Bahkan dijering Hindu sakarpe ya Dijering Islam gak apa ya Sembarang ya sampai cacat-cacat uang ya Tapi kita tuntupin ya Metodologi untuk Ma'rifatullah ya Baru kau ketemu wakom ya Semuanya ilmiah ya Gak saya khawatir ya Disini puas ya Teorinya jelas Metodologinya waris ya Dan sistemnya mutlak Flownya jelas apalagi ya Dan gak bisa dibantah orang Ini dewaan loh Pak Joko Di antara ribuan jutaan ulama-ulama Tak janjik-janjik loh Gak ada yang ngelawan ini Iya kan loh Uang sakti loh Kita rawan sakti loh Gak ada pintar ya Situ loh gak ada Separuh loh gak ada Tantri sing bantah aku Lentang sadat Gak ada Pak Joko Janjok matamu asu Taek loh Gak ada Gak ada Cok janjok Gak ada ya Cok Gak ada ya Demikian ya Muring-muring Ngosak karepmu Tapi kan kamu gak bisa bantah Gak ada Kamu kan gak bisa membuktikan Bahwa kamu tuh Tidak Goblok Gak ada tuh gak iso Nah ini akhirnya apa Polisi belanya aku Akhirnya polisi Tapi jangan sebut nama ya Gak boleh ya Banyak gak polisi masuk sini Banyak Tentara banyak ya Banyak ya Banyak ya Ini gak ada apa-apa ya Gak ada apa-apa Gak ada modus Gak ada cabul Gak ada Ini murni Latihan munajat Gak ada otala Lewat mitologi yang jelas ya Lewat channel wasilah Semua ilmiah ya Kalau gak ilmiah Kami gak akan geber di publik Gak ada Kalau gak ilmiah Sudah ditangkap polisi Dari kemana-kemana Gak ada Walaupun bahasa saya Gak manis ya Saya ngomongannya sopan gak Saya kalau ngomong Gak Jajah kan mi Tak kira boloku Lagi kalau kini Gak Kira ngacer Wah harap Gini Wah harap Gini Ini orang harap ya Ini orang harap Cuman harapan di genah deh ya Harap yaman ya Tapi dia sekarang Insap Oke demikian ya Ngeri-ngeri sedap ya Buktikan kalau kalian tidak goblok Itu tahu loh Karena iso sampean Ya Tak tunggu-tunggu Sedih norong dinosa Minggu-minggu Salah ronggulan Gak iso Berarti mereka memang Goblok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Haleluya Puji Tuhan Suksma Assalamualaikum 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 Assalamualaikum